Jangan meminta ibu dicintai anaknya. Jangan meminta anaknya mencintai bapaknya. Anak kan hanya mengikut apa yang kita buat. Kenapa nggak sholat? Lah ibu nggak sholat? Kenapa? Kenapa nggak ke gereja? Bapak juga nggak ke gereja? Kenapa saya harus ke gereja? Jadi sebetulnya Cinta itu bukan yang abstrak. Cinta itu konkret. Mengelus rambut Seolah-olah hanya rambut yang dielus. Tapi buat orang yang mencintai Dan buat orang yang dicintai Kita mas pegang-pegangan tangannya kayak orang pacaran Dalam semenit kita lepas. Nggak ada rasa apa-apa. Tetapi bagi orang yang pacaran Ketemu tangan aja Apa sih enaknya megang tangan? Nah jadi saya bilang Untuk generasi Cinta itu Bukan dongeng Cinta itu dinamis Karena dia memiliki tugas Karena dia memiliki tugas Cinta itu sangat romantis Karena dia memiliki rasa Cinta itu sangat dialektis Karena memerlukan argumentasi Nah inilah cerita Romantika Dialektika Dan dinamika Dan dinamika manusia Kalau kamu memang manusia Ingat Kamu diberi imajinasi Silahkan bohong pada orang lain Tapi jangan berbohong pada diri sendiri Kalau kamu merasa lelah Katakan lelah Sehingga orang lain tidak meminta kamu bekerja Kalau kamu sakit Sampaikan sakit Dan sakitnya apa? Jangan sakit perut Ngakunya pusing Nanti obatnya salah Ya kan?